Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kali ini kita melanjutkan Pembelajar kita tentang seri Google Workspace Kita masuk pada seri ke sembilan Yaitu tentang Google Sites Dengan judul Bongkar rahasia membuat website dengan cara instan Oke tidak perlu perpanjang kalam Langsung saja masuk ke TKP Seperti biasa kita masuk ke Aplikasi Google Yaitu yang berada di sebelah kanan atas Klik saja Kemudian cari Sites Oke kita cari Sites Nah dimana ya Nah ini Ini namanya Google Sites Oke saya klik saja Kita tunggu beberapa saat sampai muncul Google Sites Google Sites .google.com Ini alamatnya Nanti seandainya kita langsung mengetik alamat ini Maka juga muncul nanti Google Sites Nah disini ada beberapa Google Sites yang pernah saya buat ya Nah nanti kita membuat Dari kosong Kita membuat dari kosong Ini yang pernah saya buat ya SMA Satubayan Matematikanusantara Beberapa website yang pernah saya buat Nah sekarang kita membuat baru ya Klik kosong Kita tunggu beberapa saat sampai muncul Laman untuk membuat Google Sites Google Sites ini adalah untuk membuat website Dengan cara instan Kita tidak perlu mengetahui coding Tidak perlu bahasa HTML Kita cukup mempelajari menu-menu yang ada di Google Sites Tidak banyak Sederhana menunya Anda ada tiga Yaitu sisipkan Berarti kan yang berada di sebelah kanan Sisipkan Halaman dan tema Pertama kita masukkan logo dulu ya Kita masukkan Oh judulnya dulu Judulnya misalkan SMAN 2 Bayan Nah ini judulnya SMAN 2 Bayan Kemudian kita tambahkan logo disini Klik logo Nah Klik upload Nah ini logo SMAN 2 Bayan Kita klik saja Kemudian klik open Maka logo akan Masuk disini Oke sekarang kita close Maka logo sudah ada disini Nah berikutnya kita ubah tema ya Nah ini kita kasih nama beranda dulu misalkan Ini kita kasih Beranda Ini halaman awal ya Kemudian kita bisa klik tema Jadi ada tiga menu Sisipkan halaman tema Yang pertama kita Ubah tema dulu ya Sebelum ubah tema juga bisa kita ubah dulu ini Headernya ini Kita klik saja gambar Kemudian pilih gambar Atau bisa juga upload gambar Kita pilih gambar saja Nanti ada beberapa gambar yang sudah disediakan Nah ini misalkan kita pilih Yang ini misalkan Kita pilih Nah gambarnya otomatis berubah Nah sekarang jenis header ini kita bisa pilih Ada tiga macam bentuk Sepanduk besar Nah seperti ini Bentuk sepanduk biasa Atau hanya judul Tanpa Sepanduk Nah seperti ini Oke saya pilih sepanduk ini saja Nah berikutnya saya ubah temanya Nah temanya ini misalkan Pilih warna dulu ya Pilih warna Warna ini akan mengubah warna yang ada Ini kan warnanya hijau ya Kita ubah ungu Nanti akan berubah jadi ungu ya Kemudian Bisa juga Tulisan ini bisa kita pilih Misalkan pakai impresi ya Nah maka jadi seperti ini Kemudian setelah itu Kita coba lihat ya Ini peratinjo Klik Peratinjo Nah jadi seperti ini ya Ini tampilannya Ini belum masih kosong ya Kita close saja Nah berikutnya kita membuat Halaman Nah halaman ya Halaman muka ini otomatis ada di Di awal ini ya Kita misalkan kita membuat halaman baru Misalkan ini Misalkan ini halaman baru adalah kontak Kontak Nah maka muncul disini halaman kontak Misalkan kita membuat halaman yang baru lagi Misalkan guru Nah oke klik selesai Maka ada dua Halaman tambahan Ini halaman Awal ya Yang memang Sudah ada sebelumnya Nah sekarang Setelah sudah ada halaman-halaman ini Tema sudah kita ubah Sekarang kita tinggal masukkan kontennya Dengan klik menu Menu sisipkan Nah kita klik dulu Halaman muka Nanti baru nanti kontak Baru nanti guru Oke sekarang Halaman muka dulu Apa yang bisa kita sisipkan Banyak sekali Kita bisa menyisipkan Dokumen Bisa menyisipkan Textbox Atau kotak teks ya Bisa menyisipkan Gambar Dan lain sebagainya Kita coba teks dulu Kita klik ini Textbox ya Atau kotak teks Yang ini Nah Kita ketik Apa saja ya Misalkan Misalkan Selamat Datang Di Website SMAN 1 SMAN 2 Bayan Nah oke Nah ini Dalam bentuk teks Nah sekarang Kita coba Masukkan gambar Yang ini kita klik Kita upload Nah Kita Upload gambar ya Ini gambar apa saja Yang penting Gambar Ini hanya Hanya Percobaan Simulasi ya Misalkan Saya ketik Gambar Saya masukkan Gambar apa ya Oke Gambar ini Misalkan Kemudian Klik Open Nah ini ya Gambarnya Sudah Masuk Nah ini tinggal Kita besarkan Bisa Sesuai Selera Sampai disini Misalkan Ini nanti Sesuai Kebutuhan Nah ini cara Masukkan gambar Coba kita Lihat Pratinjo ya Kita lihat Pratinjo Nah Nanti Seperti apa Nah Seperti ini Website Yang kita Buat Ini tampilan Kalau menggunakan Laptop Kalau menggunakan HP Nanti seperti ini Tampilannya Nah Kalau menggunakan Tablet Seperti ini Tampilannya Oke kita Close Nah selain Masukkan Gambar Kita bisa Juga Masukkan Yang lain Misalkan Masukkan Kalender Masukkan Peta Masukkan Apa namanya Dokumen Oke sekarang Kita misalkan Masukkan Peta SMA Negeri Dua Bayan Kita Klik saja Peta Kita ketik Lokasi SMA N Dua Bayan Nah Seperti ini Kemudian Kita Pilih Nah Maka Peta SMA Negeri Dua Bayan Akan Muncul Disini Nah Nah ini Sudah muncul Nah berikutnya Kita Mencoba Masukkan Youtube Youtube Misalkan Kita Coba Masukkan Youtube Misalkan Nanti kita Buat Bahan Ajar Maka Salah Satunya Youtube Bisa kita Masukkan Klik Saja Youtube Nah Ini Misalkan Statis Tika Sahabat Pembelajar Ini Cara Mencarinya Ketik Judulnya Sama Channelnya Nah Nanti Akan Muncul Hanya Channel Channel Yang Dipunyai Oleh Sahabat Pembelajar Ya Oke Saya ganti Misalkan Modus Atau Median Median Oke Saya cari Kalau Median Saja Misalkan Muncul Nah Ini Muncul Dengan Median Misalkan Kita Klik Pagian Atas Kemudian Klik Pilih Nah Ini Sudah Muncul Videonya Nanti Tinggal Kita Besarkan Sesuai Dengan Kebutuhan Nah Ini Bisa Langsung Kita Putar Nanti Itu Kita Coba Pratinjo Lagi Kita Coba Pratinjo Nah Ini Ada Gambar Ada Peta Di bawahnya Ini Ada Video Nah Langsung Bisa Kita Putar Nah Gitu Oke Saya Close Nah Inilah Cara Menambahkan Elemen Elemen Pada Website Cukup Gampang Tinggal Kita Pilih Apa Yang Kita Tambahkan Tidak Perlu Bahasa Coding Tidak Perlu Bahasa HTML Cukup Menggunakan Menu 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 Yang Ada Nah Nanti Menu Yang Lain Bisa Slides Dokumen Ini Bisa Dipelajari Sendiri Bisa Coba Coba Yang Jelas Gampang Sekali Gampang Sekali Nah Sampai Disini Pembelajaran Kita Bagaimana Cara Membuat Website Dengan Menggunakan Google Site Oh Bentar Ini Belum Kita Publikasi Terakhir Kita Publikasikan Klik Publikasikan Nah Kemudian Disini Alamat Webnya Seman 2 Bayan Seman Des 2 Des Bayan Sekarang Kita Publikasikan Nah Sudah Selesai Maka Alamatnya Tadi Ya Bisa Setelah itu Kita bisa Klik Ini Kita Klik Lihat Situs Yang Sudah Dipublikasikan Oke Saya klik Ya Nah Perhatikan Nanti Alamatnya Nah Alamatnya Menjadi Seperti Ini Ya Site .google.com Garis Miring Admin Garis Miring SMA Garis Miring Belajar .id Garis Miring Seman Des 2 Des Bayan Halaman Muka Nah Kemudian Kita Misalkan Mau ke Kontak Klik Saja Kontak Klik Saja Kontak Kalau kita Mau ke Kontak Kontak Belum ada Isinya Ya Masih Kosong Atau Klik Guru Misalkan Makan Nanti Muncul Ke Menu Guru Tetapi Guru Juga Masih Kosong Karena Belum Ada Isinya Nah Berikutnya Sekarang Selain Kita Bisa Mempublikasikan Kita Juga Bisa Berkolaborasi Dengan Orang Lain Dengan Cara Menambahkan Siapa Siapa Yang Ikut Mengelola Website Yang Sudah Kita Buat Klik Klik Saja Di Sini Kalau Menambahkan Orang Kita Tunggu Beberapa Saat Sampai Muncul Menu Untuk Menambahkan Menambahkan Orang Untuk Berkolaborasi Dengan Cara Menambahkan Email Orang Yang Kita Kenal Tentunya Ya Oke Masih Loading Ya Masih Loading Kita Tunggu Bapak Saat Sampai Muncul Menu Untuk Menambahkan Orang Oke Masih Nah Ini Misalkan Kita Ketik Misalkan Nah Ini Misalkan Ini Kita Tambahkan Saja Fatayati 91 At Guru Sma Belajar Kita Klik Saja Nah Kemudian Kita Kirim Nah Sebelumnya Kita Setting Dulu Peran Perannya Sebagai Pengakses Saja Atau Sebagai Editor Kalau Nanti Dia Ikut Memodifikasi Mengedit Menambahkan Mengurang Maka Harus Kita Setting Sebagai Editor Kemudian Kita Klik Kirim Nah Berarti Sudah Terkirim Jadi Bisa Kita Menambahkan Orang Kemudian Kita Sudah Bisa Mempublikasikan Maka Website Ini Sudah Jadi Sudah Bisa Dilihat Oleh Semua Orang Oke Sampai Disini Mudah Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai